Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lima akan membahas soal mekanika fluida dari buku Fundamental of Fluid Mechanics edisi ke-8. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Nama saya Dita Indah Sari dengan NIMS 19.19.10.80.1007. Saya Mutiara Icarusahari, 19.19.10.80.10.13 Saya Mama Zulfitara Frilian dengan NIMS 19.19.10.80.10.39 Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya, yaitu eksempel 8.8. Di sini diketahui ada air dengan suhu 60 derajat Fahrenheit mengalir dari basement ke lantai atas, jadi dari bawah ke atas dengan diameter pipanya itu 0,75 inch atau sekitar 0,0625 feet. Oke. Nah, flow rate-nya itu atau key-nya itu sama dengan 12 galt per min. Sama dengan 0,0267 feet kubik per second. Oke. Dan exit-nya itu berdiameter 0,5 inch seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, yang ditanyakan adalah kita harus mencari tekanan di poin 1 apabila yang A loss-nya diabaikan. Jadi loss-nya kehilangannya itu diabaikan. Oke, kita menggunakan rumus ini. Ini persamaan yang pertama. Nah, karena yang A itu loss-nya diabaikan, maka kita bisa menganggap HL sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan tadi, angka-angka yang telah kita ketahui. 6 x 24, 2 x 20, plus 1,94 per 2. Dan selanjutnya, setelah kita hitung, maka hasilnya adalah 1547 LB per feet kuadrat. Dalam satuan tekanan, hasilnya 10,7 PSI. Lalu, melanjut ke yang B, ini yang ditanya adalah ketika loss-nya itu hanya major. Jadi, hanya major minor tidak termasuk. Nah, ketika minor tidak termasuk, maka kita menggunakan rumus seperti ini. HL, F, L per D x V1 kuadrat per 2G. Kita menggunakan rumus yang tadi, rumus ini. Karena tadi kita sudah menghitung tidak menggunakan HL dan Y, sekarang kita menggunakan HL baru. Jadi, yang tadi sudah kita dapatkan hasilnya, kita gunakan lagi, kita masukkan saja, hanya kita tambah persamaan baru dari HL. Kita masukkan, yang kita sustitusikan yang sudah diketahui, ini tadi sama dengan soal A, ini baru kita hitung lagi, 1,94 x 0,0215 x 60 per 0,625 x 8,7 per 2. Nah, hasilnya adalah 3,062 LB per FT kuadrat, atau dalam satuan tekanan adalah 21,3 PSI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan-rakan saya. Selanjutnya, yaitu jika major dan minor loss sama-sama dimasukkan dalam persamaan satu menjadi persamaan berikut, yaitu persamaan majornya sudah ditahui pada persoalan B yang tadi, yaitu P1, YZ2, plus 1 per 2, Rho, belum kurung V, 2 kuadrat, V, 1 kuadrat, plus F, Y, L per D, V, 1 kuadrat, per 2G. Ini merupakan persamaan yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu persamaan minor, di sini, sigma Rho, KL, V kuadrat, per 2. Selanjutnya, yaitu, pada persamaan berikutnya, ini merupakan hasil dari persamaan major, yang pada sebelumnya sudah diketahui, yaitu 21,3 PSI, selanjutnya ditambah persamaan minor, sigma Rho, KL, V kuadrat, per 2. Selanjutnya, kita mencari hasil dari persamaan minum tadi, yaitu dengan memasukkan rumus, dan didapatkan hasil 1,321 LB per Ft kuadrat, atau dalam PSI sama dengan 9,17 C. Selanjutnya, yaitu reservoir, di mana energi genetik adalah 0. Jadi, dengan menggabungkan persamaan 2 dan 3, kita mendapatkan seluruh penurunan tekanan, yaitu persamaan tadi, major dan minor dijadikan 1, jadi P1 sama dengan 21,3 plus 9,17 C, sama dengan 30,5 C. Penurunan tekanan ini dihitung dengan memasukkan semua loss, harus menjadi jawaban paling realistis dari 3 kasus yang dipertimbangkan. Selanjutnya, yaitu esempel 8.9. Pada soal 8.9, ini diketahui seorang pekerja sedang memperbaiki saluran listrik di ruang lubang di persimpangan, yang ditunjukkan pada gambar E89A. Porsi utama dari kenal port mobil adalah karbon dioksida, yang memiliki densitas 3,55 x 10-3 slux per fit pangkat 3. Dengan densitas udara pada standar yaitu 2,38 x 10-3 slux per fit pangkat 3, karbon dioksida akan cenderung mengendap di dasar ruang lubang guard dan menggantikan oksigen, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi pakara pekerja. Untuk menghindari bahaya tersebut, kipas digunakan untuk menyuplai udara segar dan permukaan ke dalam manhole seperti pada gambar E89B. Di sini yang kita cari yaitu ketentukan tenaga, ketentukan horsepower yang dibutuhkan oleh kipas untuk mengatasi head loss dengan debit yang dibutuhkan yaitu 600 CFM ketika A. Mengabaikan mineral loss dan B. Termasuk kecil satu pintu, masuk tajam satu pintu keluar dan 190 derajat mitra tikungan. Tidak ada baling-baling pemandu yang ditunjukkan pada gambar E89B. Selanjutnya yaitu solusi. Ketujuan dari kipas ini kan membutuhkan udara pada debit tertentu yang mana membutuhkan kelas untuk mengatasi kehilangan head loss dan dalam tipa hal ini bisa ditemukan dalam persamaan energi antara poin 1 dan 2 sehingga menghasilkan persamaan berikut. Di mana HL, di sini HL adalah total head loss dari 1 ke 2 dan HP adalah head rise yang disuplai oleh kipas ke udara. Poin 1 dan 2 diabsurkan cukup jauh dari jalur masuk dan keluar dari pipa sehingga P1 sama dengan P2 plus V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Dan juga karena cairannya ada udara maka perubahan ketinggiannya diabaikan. Jadi persamaan energinya berkurang menjadi HP sama dengan HL. Sehingga mengabaikan kurian kecil mengikuti itu dapat kita tentukan rumus sebagai berikut itu HP sama dengan FLD V2G di mana V adalah kecepatan di dalam selang. Maka dari itu kita harus menggunakan graphic mode untuk menentukan faktor gesekan. Sehingga kita dapat menemukan V sama dengan 1719 FT per min atau sama dengan 28,6 FT per sekon. Mengikuti itu kita dapat mencari nilai RE dengan rumus Rho VD per Pi sehingga didapatkan nilai 1,1 dikali 10 pakat 5. Dari tabel 8.1, kekasaran yang setara untuk plastik adalah 0,0. Maka dari itu nilai ED sama dengan 0. Dari informasi tersebut dengan graphic mode kita dapat mencari faktor gesekan yaitu nilainya 0,017. Kita punya cukup informasi untuk menyelesaikan persamaan di bawah ini sehingga nilai HP dapat kita temukan dan menghasilkan nilai 9,72 FT. Daya sebenarnya yang disupply kipas udara dapat dihitung dengan rumus PA semenengan YQHP sehingga nilai PA dapat kita temukan yaitu 1,35 dikali 10 pakat 2 HP. Rumus selanjutnya yaitu untuk tambahan kita perlu memasukkan pintu masuk, keluar, dan ketikungan. Koeficien kerugian untuk any range dengan tepi tajam di 0,5. Koeficien kerugian untuk tikungan 90 derajat tanpa baling-baling kemandu adalah 1,1. Dan koeficien kerugian untuk pipa keluar adalah 1,0. Oleh karena itu, total kurugian kecil diberikan sebagai berikut. Dengan mengetahui koeficien tersebut, kita dapat menghasilkan nilai HL minor sama dengan 33,0 FT. Selanjutnya, kita dapat mencari nilai dari PA. Dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi, dengan PA sama dengan YQHP, maka dapat kita temukan nilai PA yaitu 5,94 dikali 10 pakat 2 HP. Selanjutnya, yaitu esempel 8.10. Pada esempel 8.10, kipas yang ditunjukkan pada gambar E810A berfungsi untuk mengalirkan udara melalui bilik semprotan dan lamari asam sehingga pekerja terlindungi dari uap dan aerosol berbahaya saat mencampur bahan kimia di dalam sungkup. Untuk pengoperasian CAP yang benar, kecepatan aliran harus 6 FT pangkat 3S dan 12 FT pangkat 3S dengan pengaturan awal laju alir adalah 9 FT pangkat 3 per sekon. Koeficien kurugian untuk sistem adalah 5 dan saluran cukup pendek sehingga kerugian besar dapat diabaikan. Diusulkan bahwa ketika pabrik diinovasi, saluran besi galvanis berdiameter 8 inci akan memiliki panjang 100 FT dan koeficien kehilangan total akan menjadi 10. Selanjutnya yang kita cari di sini yaitu kita dapat menentukan apakah laju aliran akan berada dalam 6 FT pangkat 3 per S yang diperlukan untuk 12 FT pangkat 3 per S setelah renovasi yang diusulkan. Asumsikan bahwa head yang ditambahkan ke udara oleh kipas tetap konstan. Solusinya yaitu kita dapat menentukan head yang ditambahkan kipas ke udara dengan mempertimbangkan situasi awal yaitu situasi sebelum renovasi. Untuk melakukan ini kita dapat menuliskan persamaan energi antara seksi 1 di ruangan dan seksi 2 di pintu keluarga. Seperti yang ditunjukkan pada gambar E8-10A. Selanjutnya kita dapat menemukan rumus sebagai berikut yang sudah ditunjukkan pada powerpoint. Karena kita berurusan dengan udara maka kita dapat beransumsi bahwa setiap perubahan ketinggian dapat diabaikan. Kita juga dapat mengansumsikan tekanan di dalam ruangan dan di pintu keluar saluran sama dengan tekanan atmosfer. Dan udara di ruangan memiliki kecepatan sama dengan 0. Oleh karena itu persamaan 1 dapat kita reduksikan menjadi HP sama dengan V2 kuadrat per 2G plus HL. Selanjutnya yaitu persamaan energi sekarang harus diselesaikan dengan konfigurasi baru setelah pemodelan ulang menggunakan asumsi yang seperti sebelumnya memberikan persamaan energi tereduksi yang sama seperti ditunjukkan pada persamaan 2 dengan bertambahnya panjang saluran hingga 100 HP saluran tidak lagi cukup pendek untuk mengabaikan kelujian besar. Jadi persamaannya kita dapat menemukan yaitu HP sama dengan V2 kuadrat per 2G plus FL per D V kuadrat per 2G plus sigma KL V kuadrat per 2G di mana V2 sama dengan V dan sigma KL sama dengan 10. Sekarang kita dapat mengatur ulang dan menyelesaikan kecepatan dalam FT per sekon. Selanjutnya kita dapat menemukan persamaan sebagai berikut dengan nilai V kita dapatkan V sama dengan akar dari 3.990 per 11 plus 150 F. Di sini F-nya masih belum kita temukan. Selanjutnya nilai F bergantung pada RE yang bergantung pada V yang tidak diketahui. Maka dari itu kita dapat mencari RE-nya dulu dengan rumus RE sama dengan Rho VD per P dengan hasil yang ditulur oleh yaitu RE sama dengan 4240 V. Selanjutnya, jadi kita mengaksumsikan F sama dengan 0,019 mendekati batas RE besar untuk kekasaran relatif yang diberikan dari persamaan 3 kita dapat V sama dengan 3.990 akar dari 3.990 per 11 plus 150. Tadi F-nya kita asumsikan 0,019 sama dengan 17,0 FT per sekon. Dan dari persamaan 4 kita juga mengaksumsikan RE sama dengan 4.250 dalam kurung 17,0 sama dengan 72.100. Di sini 17,0 kita dapatkan dari persamaan di atas. Selanjutnya, dengan RE dan E per D di sini pada gambar 8.20 memberikan nilai F sama dengan 0,022 yang tidak sama dengan solusi yang diaksumsikan dari F sama dengan 0,019 meskipun nilainya mendekati. Kami mencoba lagi kali ini dengan nilai yang diperoleh dari F yaitu 0,022 yang menghasilkan nilai V sama dengan 16,7 FT per sekon dan RE sama dengan 70.800 dengan nilai-nilai ini pada gambar 8.20 memberikan nilai F sama dengan 0,022 yang sesuai dengan nilai yang dimaksumsikan. Jadi, solusinya adalah nilai V sama dengan 16,7 FT per sekon atau kita dapat mencari dengan Q sama dengan VA sama dengan dalam kurung 16,7 FT per sekon dalam kurung P per 4 dalam kurung 8 per 12 FT pangkat 2 sama dengan 5,83 FT pangkat 3 per sekon. Terlihat bahwa pengoperasian sistem setelah renovasi yang diusulkan tidak akan memberikan aliran udara yang cukup untuk melindungi pekerja dari bahaya penghirupan saat pencampuran bahan kimia di dalam sungkep. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Turbin yang ditunjukkan pada 8.11 mengeluarkan 50 pH dari air yang mengalir melalunya pipa dengan diameter 1 feet dan 300 feet panjangnya diasumsikan memiliki faktor desekan sekitar 0,02 dan ini tentukan diameter debit melalunya pipa turbin. Z1 sama dengan 90 feet 300 feet panjang 1 feet lebar diameter pipa F sama dengan 0,02 dan Z2 sama dengan 0. persamaan energi tersebut dapat diterapkan antara permukaan V dalam feet per S juga kepala turbin adalah muka danau dan saluran keluar pipa sebagai rumus berikut adalah kepala turbin P sama dengan V sama dengan P2 sama dengan Z2 sama dengan 0 Z1 sama dengan 90 feet dan V2 sama dengan V kecepatan fluida dalam pipa kerugian yang diberikan jadi persamaan 1 dapat ditulis sebagai berikut di bawahnya ini di mana kita memperoleh head loss dan head turbin sebagai H sama dengan PA per Y sama dengan PA per Y kali P per 4 kali D kuadrat kali V atau bisa juga ditulis di kayak 90 sama dengan V kuadrat per 2 kali 32 kali 2 atau juga bisa ditulis sebagai berikut 0,109 V kubik min 90 V plus 561 sama dengan 0 karena kecepatan yang relatif rendah ada head loss yang relatif kecil dan oleh karena itu head besar tersedia untuk turbin dengan debit yang besar kita temukan persamaan 2 diametre yang diberikan udara pada suhu dan tekanan standar mengalir melalui dita besi galvanis horizontal 0,005 feet dengan kecepatan 2,0 feet kubik per S penurunan tekanan tidak boleh lebih dari 0,50 PSI tentukan diameter pipa minimum oke rumus yang diasumsikan P1 sama dengan P2 plus F plus F plus PV kuadrat per D kali 2 di mana V per Ka sama dengan 4 P per P D kuadrat sama dengan 4 kali 2,0 feet kubik per S per P D kuadrat atau V sama dengan 2,55 per D kuadrat jadi peningkatan debit dibutuhkan pipa berdiameter lebih besar dengan mengulangi perhitungan untuk berbagai nilai penurunan tekanan aliran diameter yang tepat ini mungkin tidak tersedia jadi ukuran terdekat itu sama dengan D sama dengan 0,196 feet selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya oke ini 8.13 dimana air dengan suhu 60 derajat Fahrenheit itu mengalir dari reservoir A ke reservoir B yaitu dari atas ke bawah dengan viskositasnya 1,21 x 10 pangkat min 5 feet kuadrat per second nah diketahui juga panjang length yaitu L nya 1700 feet dengan kekasaran 0,005 feet dan low rate nya atau key sama dengan 26 feet pangkat 3 per S seperti yang ditunjukkan pada gambar ini dengan sudut 45 D L yang ditanya adalah kita harus menentukan diameter pipa yang dibutuhkan oke seperti soal pada soal sebelumnya kita menggunakan rumus ini oke rumus ini dapat dipersingkat menjadi persamaan satu yaitu Z1 sama dengan V kuadrat per 2G dalam kurung F kali L per D plus sigma KL dimana kita juga tahu bahwa V sama dengan Q dan A sama dengan 4Q per P D kuadrat dan ini bisa kita masukkan kita substitusikan Q yang sudah diketahui tadi yaitu 26 kubik per second dan hasilnya adalah seperti ini V sama dengan 33,1 per D kuadrat ini kita simpan dulu lalu kita balik lagi ke persamaan satu dimana Z1 kita substitusikan lagi Z1 sama dengan 44 feet dan V2 belum diketahui ini sudah diketahui semua 2 kali 32 ini juga sudah diketahui yaitu besaran G dan L nya tadi length 1700 feet kita masukkan kita substitusikan 1700 feet kemudian kemudian sigma KL jumlah KL juga sudah kita masukkan dan tidak lupa juga kita bakal mengkombinasikan persamaan yang kita punya ini dengan persamaan 2 yaitu ini yang tadi kita simpan dulu sebelumnya V sama dengan 33,1 per D kuadrat hasilnya F sama dengan 0,00152 D pangkat 5 min 0,00125 D ini persamaan ketiga selanjutnya kita menggunakan juga Reynolds number dimana rumusnya itu V D per fiskositas ini adalah kecepatan diameter dibagi di fiskositas sudah diketahui kalau ini V sama dengan 33,1 per D kuadrat D ini juga belum diketahui jadi D kita tulis variable aja D fiskositas juga sudah diketahui bahwa fiskositas nya sebesar 1,21 x 10 pangkat min 5 feet kuadrat per second oke lalu hasil akhirnya adalah seperti ini D sama dengan 1,63 feet selanjutnya ini soal 8.14 diberikan tiga reservoir A B C dimana ketiganya ini saling terhubung dengan asumsi diameternya itu sebesar 1 feet friction faktornya juga cuma 0,02 nah large length diameter rasionya itu diabaikan begitu juga dengan minor dan minor lusus lalu yang ditanya adalah tentukan flow rate dari setiap reservoir jadi debitnya oke kita masuk ke persamaan pertama yaitu V1 tambah V2 itu sama dengan V3 dimana persamaan energi ini dari A ke C dapat kita tulis persamaan seperti ini seperti ini ini Rho A V A Rho C VC nah kita juga ingat bahwa fakta Rho A sama dengan Rho C sama dengan VA sama dengan VC itu sama dengan ZC itu sama dengan 0 jadi kita substitusikan karena dia 0 maka dia akan menghilang jadilah lebih sederhana menjadi seperti ini persamaan ini oke lanjut nah kita substitusikan yang tadi sudah diketahui hasil akan lebih sederhana menjadi persamaan kedua kita akan melakukan hal yang sama untuk dari B dan C persamaan yang sama namun intinya berbeda variabelnya yaitu ini Rho B VB Rho C VC sedangkan yang tadi kan AC lalu setelah kita mengetahui fakta bahwa Rho A sama dengan Rho C sama dengan VC sama dengan ZC sama dengan 0 maka akan menghilang juga sama seperti yang sebelumnya dan akan menjadi lebih sederhana seperti ini persamaan 3 ini karena persamaan tadi kita sudah ketahui persamaan keempat nah persamaan persamaan yang tadi kita tidak didapat ini sama-sama menunjukkan ZA jadi ZA sama dengan ZD plus F1 dan begitu sebagainya ya oke nah dari data yang didapatkan ternyata setelah disintitusikan akan menghasilkan persamaan kelima dan persamaan ke enam nah ini sama-sama memiliki V1 namun mereka memiliki yang satu persamaan 5 mempunyai V2 dan persamaan 6 mempunyai V3 dimana V3 ini bisa kita pecahkan ya dengan mengakar mengakari mereka jadi akar 1,60 plus 1,25 V2 kuadrat nah jadinya persamaan 5 ini dapat ditulis sebagai berikut karena disubtitasikan yang V3 ini kita substitusikan artinya kita masukkan jadi hasilnya seperti ini lalu lebih sederhana ketika sudah dihitung akan menjadi seperti ini nah ini hasil seperti ini didapat setelah dia di kuadrat oke nah sebetulnya tidak tidak ada solusi untuk menemukan V2 yang benar-benar jadi kita mengira-ngira dengan menggunakan formula kuadrat dimana untuk mencari V2 kuadrat itu kita punya dua opsi yaitu 452 atau 8,3 nah ini juga ada kriterianya jadi V2 ketika V2 itu sama dengan 21,3 ternyata itu bukan akar yang sebenarnya jadi bukan akar original itu merupakan akar tambahan yang yang tadi muncul di persamaan 7 nah ketika V2 nya itu 2,88 itu lebih bisa kita terima jadi kita lebih memilih yang V2 itu sama dengan 2,88 feet per second dimana juga V1 nya kita menggunakan persamaan kelima tadi yang didapat yaitu 15,9 feet per second jadinya dengan rumus yang soal sebelumnya juga pernah juga muncul rumus Q sama dengan A kali V ini kita jabarkan lagi jadi P per 4 kali D1 kuadrat V1 sama dengan kita masukkan karena tadi itu di asumsikan bahwa D nya diameternya itu 1 jadi kita masukkan 1 dan V1 nya ini kita sudah ketahui 15,9 hasilnya adalah 12,5 feet per second nah yang kedua Q2 sama hanya saja V2 nya ini diganti jadi 2,88 hasilnya 2,26 nah persamaan yang keempat tadi dijelaskan bahwa Q3 sama dengan Q1 min Q2 jadi ini kita kurangkan saja jadi 12,5 dikurang 2,26 jadi hasilnya 10,2 feet per second ya sekian sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih